Hai 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 guys, ketemu lagi dengan Pekam Belakangan banyak sekali orang yang melangsungkan pernikahan melalui proses ta'aruf atau tanpa melalui pacaran terlebih dulu Menikah lewat ta'aruf ternyata juga diminati oleh sebagian artis tanah air Meski begitu tidak dijamin pernikahannya akan langgeng Seperti halnya, sejumlah artis Indonesia ini adalah bagian dari orang yang memutuskan menikah lewat ta'aruf Tapi sayangnya rumah tangga mereka berakhir di Nijah Hijau Pekam Lofus tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan artis tersebut Berikut beberapa artis menikah lewat ta'aruf tapi berujung perceraian Namun terlebih dahulu sebelum Anda melihat ini berikut ini jangan lupa di like dan di subscribe ya guys Dan tak kalah pentingnya jangan lupa di tekan tombol loncengnya agar Anda menjadi orang pertama kali yang menikmati tayangan berikutnya Alvin Faiz dan Larissa Jo Putra dari Mendiang Ustad Arifin Ilhamini mutuskan menikahi seorang wanita mu'alaf keturunan Tionghoa bernama Larissa Jo Keduanya mantap melenggang menuju pelaminan setelah sebelumnya menjalani proses ta'aruf selama 2 bulan Pernikahan mereka yang digelar pada tanggal 6 Agustus 2016 yang lalu cukup menyita perhatian publik Sebab kala itu usia Alvin Faiz sangat muda Yaitu 17 tahun Sedangkan Larissa Jo sendiri kala itu berusia 20 tahun Nikah muda yang dilalui lewat ta'aruf ini tampak berjalan adem aim Tetapi secara tiba-tiba saja Larissa Jo menggugat cerai sang suami pada tanggal 20 Mei di pengadilan agama Cibinong Jawa Barat Kendati telah bercerai, keduanya sepakat membesarkan putra sematawayangnya yang bernama Yusuf secara bersama-sama Kaki Malik dan Salma Fina Sunan Bersatunya Kaki Malik dan Salma Fina Sunan dalam ikatan janji suci pernikahan pada tanggal 16 September 2017 yang lalu Sempat jadi perbincangan yang menarik di kalangan masyarakat Sebab dua secuali ini mantap menuju pelaminan setelah melalui proses ta'aruf Ditambah lagi kala itu usia keduanya masih sangat muda Kaki diketahui berusia 20 tahun lalu Salma sendiri berusia 18 tahun Namun sayang sekali di tengah banyaknya orang berdecak kagum dengan proses penyatuan cinta mereka Tiba-tiba saja aroma pertengkaran dalam biduk rumah tangga mereka tercium ke publik Penihkan yang baru seumuran jagung itu pada akhirnya harus kandas di tengah jalan Pasangan muda-muda ini resmi mengakhiri bahtera rumah tangganya pada tanggal 21 Februari 2018 yang lalu Selebriti yang tampak semakin cantik di usianya yang sudah berkepala empat ini Ternyata juga tercatat dari sebagian publik figur yang menikah lewat proses ta'aruf Ia menikah dengan seorang pria bernama Atilasa pada tahun 1998 silam Dari pernikahnya perempuan dengan postur tubuhnya yang indah ini telah dikeruni seorang putri cantik bernama Salum Sahrasadeh Meski telah memiliki seorang anak ternyata tak membuat rumah tangganya anteng dan bertahan lama Keduanya memutuskan mengakhiri buduk rumah tangganya pada tahun 2002 silam Menurut berita yang beredar bahwa artis dengan tinggi badan 1,86 meter ini Memilih mengakhiri pernikahnya yang dilalui melalui proses ta'aruf itu karena mengalami KDRT Pemilik nama asli Aristia Ramadhani Tagor Harahap ini Mutuskan menikah untuk kudua kalinya dengan seorang aktor tampan bernama Stuart Collin Pasangan seleb beti ini diketahui melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 April 2015 yang lalu Risti mantap menikah dengan pira bertampang boleh itu setelah menjalani masa ta'aruf yang cukup singkat Banyak orang yang mengira jika pernikahan mereka akan berjalan langgeng Namun pada kenyataannya bahtera rumah tangga mereka hanya berjalan beberapa bulan saja Mantan istri Rifki Balwell ini resmi bercerai dengan suaminya pada tanggal 24 Maret 2016 yang lalu Laudia Sintia Bela dan Ngku Emran Aktris kenaman Indonesia yang akrab disapa dengan Bela ini dipersunting oleh seorang priasal Malaysia bernama Ngku Emran Keduanya memutuskan menikah setelah sebelumnya menjalani proses ta'aruf selama kurang lebih 5 bulan Setelah resmi menjadi istri dari Ngku Emran, kehidupan bintang film Assalamualaikum Beijing ini tampak bahagia Namun siapa sangka pada tahun 2019 yang lalu aroma percekcokan dalam biduk rumah tangganya mulai tercium ke publik Hingga pada akhirnya pernikahan yang dirajut sejak 8 September 2017 yang lalu itu berakhir dengan perceraian pada bulan Juli 2020 lalu Kini sang mantan suami dikabarkan telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Nur Nabilah Sementara mantan kekasih Rafi Ahmad ini semenjak berstatus janda Belum menunjukkan jika dirinya tengah menjalin kedekatan dengan seorang pria Finisa Inis dan Rian Daye Bintang sinetron naluri hati ini mutuskan menikah dengan seorang aktor bernama Rian Daye Saat usianya menginjak ke 22 tahun Perempuan berperas ayu ini dipersunting oleh pria pilihan hatinya pada tanggal 18 Maret 2017 yang lalu Menikah di usia muda berharap hidup bahagia bersama orang yang dicintainya Namun ternyata hal itu tak sesuai ekspektasi Bukan kebahagiaan yang didapatkan setelah menikah Tetapi malah penderitaan yang dirasakan setelah membangun rumah tangga dengan perayang usianya terpaut 10 tahun itu Dengan demikian maka perempuan kelahiran balik papan ini mutuskan mengakhiri pernikahan yang dilalui lewat ta'ruf itu pada tahun 2019 yang lalu Mustalifa dan Khairil Anwar Mantan istri Nasar ini mutuskan menikah untuk ketiga kalinya dengan seorang pria bernama Khairil Anwar pada tanggal 22 Mei 2017 Ia menikah dengan pengusaha asal Makassar itu setelah menjalani proses ta'ruf Perempuan yang sudah berulang kali gagal berumah tangga ini mengaku dekat setelah dikenalkan oleh saudaranya Namun ternyata baru sekecap saja menikah harus merasakan pil pahit bahwa suaminya banyak menyimpan kebohongan Tak hanya terlilit kasus penggelapan uang, Khairil yang mengaku duda saat menikah Mustalifa ternyata sudah memiliki istri bernama Rina Hal itulah yang kemudian membuat bahtera rumah tangganya berakhir dengan perceraian pada tanggal 6 Oktober 2015 yang lalu Oke sampai disini dulu ya guys jika nama rasa senang jangan lupa di subscribe dan dibagikan pada kawan-kawannya yang lain Oke terima kasih Terima kasih